Kelainan dan gangguan pada rangka Rangka dapat mengalami gangguan dan kelainan yang berakibat mengganggu gerak. Gangguan pada rangka dapat terjadi karena beberapa penyebab, yaitu infeksi kuman penyakit, kegiatan sehari-hari, ataupun kebiasaan yang salah. Infeksi kuman penyakit dapat menimbulkan peradangan pada sendi, sehingga sendi terasa sakit ketika digerakkan. Penyakit artritis dan penyakit polio disebabkan oleh kuman penyakit. Dalam kegiatan sehari-hari, kita dapat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan retak tulang sampai patah tulang. Retak tulang disebut visura dan patah tulang disebut fraktura. Kebiasaan duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang dibedakan menjadi skoliosis, lordosis, dan kifosis. Pada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Pada lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Dan pada kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Untuk menghindari terjadinya kelainan pada tulang belakang, duduklah selalu dengan posisi tegak seperti ini. Terima kasih telah menonton!